Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Wanda Tukang Channel Di kesempatan video kali ini saya akan memasang granit lantai ukuran 60 cm x 120 cm Dan untuk lokasi yang akan kita pasangi granit lantainya seperti ini ya teman-teman Ini adalah ruangan tambahan yang nantinya akan digunakan sebagai kamar utama Yang di dalamnya juga ada kamar mandi dan WC-nya Dan untuk pemasangannya disini saya tanpa menggunakan benang ya teman-teman Jadi saya hanya mengandalkan dari laser digital dan water pass Serta untuk granit yang akan kita gunakan modelnya seperti ini ya teman-teman Berwarna putih bercorak seperti ini Oke teman-teman langsung saja kita mulai pemasangan granit lantainya Untuk pemasangan pertama kita pasang dari bagian depan seperti ini Dan sebelumnya untuk bagian lantai yang akan kita pasang ini Sebelumnya juga sudah saya ratakan untuk urukannya Dan urukannya ini juga sudah dipadatkan Jadi tinggal kita ambil kerataan dari lantainya menggunakan laser digital seperti ini Kita pasang menggunakan adukan semen dan pasir seperti ini Kita ratakan menggunakan kasutan dan cetok seperti ini ya teman-teman Bisa juga menggunakan raskam besi Dan adukannya ini usahakan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering ya teman-teman Kemudian untuk bagian bawah granitnya kita olesi semen perkat ya teman-teman Agar granitnya ini bisa betul-betul merekat pada adukannya Dan bisa betul-betul kuat ya teman-teman untuk hasil pasangannya nanti Kita olesi semua pada bagian bawah granitnya Dan untuk pengolesannya ini usahakan diratakan ya teman-teman Kita ratakan keseluruhan pada bagian bawah granitnya Kemudian tinggal kita pasang granit lantainya seperti ini untuk pemasangannya Tinggal kita letakkan pada bagian atas adukan dari semen dan pasirnya tadi Kemudian tinggal kita ratakan, kita sejajarkan dengan laser digitalnya Kita pukul menggunakan palu karet seperti ini Sambil kita paskan dengan bagian pinggir dindingnya Dan kemudian tinggal kita cek menggunakan water pass seperti ini Dan selanjutnya untuk pemasangan berikutnya Kita ratakan lagi untuk adukannya Disini saya menggunakan kasutan ya teman-teman untuk meratakan adukannya ini Jika teman-teman mau menggunakan raskam besi ataupun cetok juga bisa ya teman-teman Cari enaknya saja ya teman-teman untuk meratakan adukan seperti ini Kemudian tinggal kita paskan ketinggian dari adukannya Dan untuk ketinggian adukannya ini usahakan turun 1 cm dari granit sebelumnya ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita poles lagi Untuk bagian bawah granitnya menggunakan semen perkat ya teman-teman Ini usahakan menggunakan semen perkat Jangan semen biasa ya teman-teman Kalau semen perkat dia hasilnya bisa betul-betul merekat dengan adukan dari semen dan pasirnya tadi Dan granitnya ini tidak gampang lepas ya teman-teman Kalau menggunakan semen perkat seperti ini Selanjutnya tinggal kita pasang kita paskan dengan granit sebelahnya Kita ratakan pertemuan granitnya Sambil kita pukul menggunakan palu karet seperti ini Agar bisa betul-betul rata untuk granit lantainya Sambil kita cek menggunakan water pass dan jidaran yang lurus seperti ini Untuk pemasangan granit baris pertama ini Saya mengambil patokan juga dari laser digital ya teman-teman Agar hasilnya bisa level dan betul-betul rata untuk granitnya Dan sambil juga menggunakan water pass dan jidaran yang lurus tanpa menggunakan benang Selanjutnya untuk pemasangan granit berikutnya Untuk bagian bawahnya juga kita polisi semen perkat Sampai merata Dan tinggal kita pasang Kita ratakan pertemuan granitnya Dan seperti inilah untuk pemasangan granit lantainya ya teman-teman Untuk seterusnya untuk pemasangannya seperti ini Teman-teman bisa lihat aja di video untuk cara-caranya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang bertanya-tanya Kenapa saya masangnya seperti ini tanpa menggunakan benang ataupun lainnya Di sini saya hanya berpatokan dengan laser ya teman-teman Jadi saya mainkan pada laser digital Kemudian saya tinggal main ukuran dengan water pass dan jidaran yang lurus Insya Allah asal teknik kita dalam memasang ini betul-betul pas Dan kita juga teliti untuk pemasangannya Saya jamin insya Allah pasti lurus untuk hasil pasangannya Karena dari permukaan granit ini dia juga sangat rata ya teman-teman Beda dengan keramik yang agak cembung Oke teman-teman Untuk pemasangan berikutnya ini sudah baris yang kedua ya teman-teman Kita ratakan lagi untuk adukannya ini Usahakan turun 1 cm dari permukaan lantai granit Kemudian tinggal kita pasang Kita pasang lagi ya teman-teman untuk granit berikutnya Dan kenapa untuk adukannya kita turunkan 1 cm Supaya kita meratakannya mudah ya teman-teman Dan tidak terlalu banyak mengukul untuk granitnya Karena granitnya ini sendiri untuk tingginya ini 1 cm Ditambah lagi dengan semen perkat di bagian bawahnya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bagian pinggirnya kita potong semua terlebih dahulu Selanjutnya nanti tinggal kita pasang lagi bersamaan Untuk bagian-bagian pinggirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman seperti inilah hasil keseluruhan Pemasangan granit lantai ukuran 60 cm x 120 cm Untuk proses pengenatannya tidak sempat saya ambil videonya ya teman-teman Ini sudah di nut semua Dan untuk warna nutnya ini sesuai dengan warna granitnya Warna putih ya teman-teman Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa bantu tekan tombol subscribe-nya Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like Dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu video saya Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Sampai jumpa di video-video saya